Intro Mau tau sisi lain dari Jepang? Coba baca atau nonton film horornya Ini adalah cara unik untuk mengetahui sisi kehidupan masyarakat di sana Khususnya pada zaman dahulu Ada banyak legenda mistis yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus penasaran Salah satunya adalah cerita Roku-Rokubi, wanita berleher panjang yang terkenal di Jepang Saking menariknya cerita horor Jepang, beberapa kisah hantunya dibuat film, bahkan diadaptasi oleh negara barat Namun ada juga yang sosok-sosok hantunya digambarkan lucu, ini bisa ditemui pada anime atau manga Tak heran kalau Jepang memiliki banyak kisah misteri karena kehidupan masyarakatnya erat dengan mitos, tahayu, dan hal-hal yang sakral Kalau mendengar kata Roku-Rokubi, orang Jepang pasti langsung merinding apalagi kaum pria Ini adalah hantu wanita berleher panjang yang rambutnya disanggul Maka dari itu, beberapa pria yang sangat percaya hal mistis akan sangat berhati-hati dalam memilih pasangan Mereka takut di malam hari istrinya berubah menjadi makhluk ini dan akan membunuhnya Konon menurut legenda, dulunya ia seperti wanita pada umumnya Hidupnya pun tidak aneh-aneh dan normal saja Namun, pada suatu hari ia melanggar ajaran Buddha sehingga dikutuk menjadi makhluk dengan leher panjang Wujud ini akan berubah di malam hari saat semua orang sedang tertidur Anehnya, beberapa cerita menyebutkan kalau wanita Roku-Rokubi tidak menyadari dirinya adalah siluman tersebut Leher wanita tersebut akan memanjang dengan sendirinya saat tertidur pulas Saat sudah bangun, ia hanya merasa bermimpi aneh saja Semua orang Jepang percaya kalau sosok Roku-Rokubi adalah seorang wanita dengan rambut yang disanggul Tak jarang wajahnya sangat cantik sehingga mengecoh calon korbannya Namun, seberapa panjang leher wanita tersebut, tidak ada yang mengetahuinya secara pasti Di siang hari, wanita ini tampak biasa saja seperti manusia pada umumnya Bahkan bisa beraktifitas normal tanpa perilaku yang aneh Ketika malam beranjak larut, lehernya akan memanjang dan ada juga yang wajahnya berubah menjadi menyeramkan Hantu ini tidak akan muncul tiba-tiba dan mengejutkan Ia akan mengintai calon korbannya dulu, lalu menampakkan wujud aslinya Biasanya, ia menakuti pemabuk, penipu, orang buta, atau orang yang sedang tidur Di zaman Edo, kemudian juga ada beberapa cerita yang menyatakan kalau Rokurokubi sebenarnya adalah sebuah penyakit Dengan mengambil contoh sebuah bordil di Yoshiwara Di mana layar seorang perempuan di sana akan memanjang, walaupun tidak terlalu panjang ketika dia tidur Kisah ini mengatakan kalau hati perempuan itu menjadi goyah Banyak cerita juga menyatakan kalau seseorang bisa menjadi nakekubi atau Rokurokubi akibat karma atau amal dan balasan amal Di banyak kisah di Asia Tenggara, kepala melayang dengan organ tersambung dipercaya berasal dari mereka yang mempraktikan sihir hitam Dan sihir ini sendiri yang mengubah mereka, mengutuk mereka menjadi makhluk kanibal yang menyeramkan Kisah-kisah belakangan yang menyebutkan hal ini sebagai kutukan yang melibatkan obat yang dibuat dengan sihir hitam Seperti minyak khusus yang dioleskan di sekitar leher atau juga ludah dari makhluk itu sendiri Di zaman Edo dulu, ada sebuah kisah mengenai seorang penjaga hotel yang membunuh seorang perempuan untuk mencuri uangnya Dan ketika dia membuka hotelnya, anak perempuannya terlahir sebagai Rokurokubi Anak perempuannya kemudian menikah dengan seorang biksu yang kabur dari kuil Tetapi perempuan itu kemudian tumbang karena penyakit Biksu itu lalu membunuh istrinya ketika mereka kehabisan uang Ketika biksu yang sama pergi ke sebuah hotel dan tidur bersama seorang wanita yang dia temui di sana Leher perempuan itu kemudian memanjang dan wajahnya berubah menjadi wajah istrinya yang dia bunuh Wajah itu juga menyampaikan semua kemarahannya Merasa menyesal, biksu itu kembali dan menceritakan semuanya kepada ayah dari istri Penjaga hotel itu pun juga menceritakan masa lalunya kepada biksu tersebut Biksu itu kemudian kembali ke kuil dan membangun sebuah kuburan untuk istrinya Terima kasih telah menonton!